Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik semua, kesayangan ayah bunda Kembali lagi bersama aku, Kak Ruhuman atau Nors Ruhuman yang hari ini Kembali akan memberitahu atau membagikan Share edukasi tentang sunat Baik adik-adik semua dan ayah bunda Ada salah satu ayah yang bertanya Apakah seorang anak ketika dia disunat atau di hitam Boleh memakan makanan yang berkuah? Jawabannya, tentu saja boleh Karena tidak ada larangan secara spesifik Untuk seorang anak atau seorang yang telah melakukan sunat Untuk mengkonsumsi atau memakan sesuatu hal Hanya saja memang ada beberapa makanan yang dianjurkan Salah satunya makanan yang dianjurkan adalah Makanan yang tinggi protein Bukan tanpa alasan, alasannya adalah Supaya dapat membantu mempercepat proses penyembuhan pada luka Salah satunya yang paling sering direkomendasikan adalah Daging dari ikan gabus atau ikan haruan Atau paling mudah adalah putih telur Namun tidak ada batasan, tidak ada larangan Tidak ada makanan yang tidak boleh Intinya semua itu boleh saja Asal tidak berlebihan Mengapa? Karena sebaiknya memang dalam proses penyembuhan luka Itu banyak dipengari oleh makanan juga yang dikonsumsi Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi makanan-makanan bergizi Dan terutama makanan-makanan tinggi protein itu Mempercepat proses penyembuhan pada luka Namun sering berdiri waktu luka tetap akan sembuh Tanpa adanya masalah-masalah atau pantangan-pantangan makanan yang harus dihindari Jadi sekali lagi tidak ada secara spesifik Makanan apapun baik yang berkuah, yang goreng, yang bakaran dan segala macam Atau jenis apapun itu Yang malah dulu di zaman saya saja itu Orang tuanya memberikan makan Tahu tempe dengan sayur gitu Padahal poinnya adalah tidak ada batasan Hanya saja memang Kekurangan komunikasi informasi terkait tentang edukasi sunat ini Yang belum didapatkan sepenuhnya kepada masyarakat umum Semoga ya bunda semua sepakat atau bisa tercerahkan akan jawaban ini Terima kasih yang telah menyaksikan video ini Semoga kita bermanfaat Dan saya Muhammad Ruhman Mohon undur diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah